yang luar biasa yang untuk kedepannya bisa diikuti oleh adik-adik nah ada informasinya yang seru nanti akan disampaikan oleh di sini di room ini juga di dutupi rumah belajar ada tanda kertihan nanti akan menyatakan dan juga ada berikutnya baik kepada Ibu Kartina kiranya langsung saja untuk memberi informasi cedah-cermat dari kesehatan nanti kepada Ibu Kartina silakan baik Bu ini secara berbunyi ini apa ya? oh iya sudah dimatikan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam juta bersama kita Sapa DRB dalam rangka cerdah-cermat daring Sapa DRB dalam rangka pendidikan 2020 2020 nah baiklah harapan Ibu semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak ya nah kita akan menjelaskan Ibu akan menjelaskan pelaksanaan untuk Sapa DRB tingkat SLB ya cerdah-cermatnya tingkat SLB kita perhatikan dulu Aduh nyebu ya naponya besar ntar Bu ya ini PPT-nya sudah bergeser ya halo Bu Astiti ibu sudah siapkan PPT juga ya iya ada yang kemarin kita buat oh iya sama Bu ya tidak bergeser ntar ntar ya adik-adik ya ada teknisnya sedikitnya agak oke saya coba lagi untuk menampilkan PPT-nya menampilkan teknisnya ya ya sudah ada Bunda sudah ya Bu ya ya sudah ya baik ini sudah tampil Bu ya ya sudah Bunda ya nah disini adik-adik cerdah-cermat dari sahabat DLB untuk tingkat SLB dalam rangka hari pendidikan nasional pendaftaran mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei berarti sampai hari selesai nah apabila adik-adik sekarang hari ini belum mendaftar dipersilakan untuk mendaftar jadi hari ini kita adik-adik bisa mendengarkan penjelasan penjelasannya dulu nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarnya mungkin takutnya salah ruang mendaftarnya ya nah kemudian Mbak Aty kalau sampai tanggal 3 sampai hari selasa ya disini ada alamatnya nanti kalau di media sosial itu alamatnya aktif langsung saja di klik ya langsung saja di klik untuk pendaftarannya kemudian penjelasan teknisnya hari Senin dan selasa berarti hari ini untuk besok ada lagi penjelasan teknisnya mungkin mengulang penjelasan hari ini bagi yang mungkin hari ini belum sempat menonton ya nah kemudian pelaksanannya pukul 9 nah harapannya adik-adik juga bisa mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini kompetensi ini ya jadi kan makin seru ya adik-adik ya kemudian untuk babak penyisihan itu akan dilaksanakan hari Rabu dan Jumat nah hari Rabu dan Jumat tanggal 6 dan 8 itu pukul 8 nah untuk babak penyisihan itu akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 pukul 8 nah pasti menarik ya adik-adik ya ini total hadiahnya 10 juta rupiah nah tapi untuk semua jenjang mulai dari HD ada TK juga SMP, SMA termasuk SLB jadi semua jenjang kita ikut memeriakan kegiatan cerdas-ceramat dari Sapa DRB ini jadi semuanya harus semangat ya adik-adik ya nah baiklah untuk yang berikutnya nanti kita akan melihat pendaptarannya bagaimana modelnya kalau yang sekarang sudah mengikuti penjelasan teknisnya atau yang belum mendaftar nanti adik-adik bisa membuka di laman ini akan ibu coba lihatkan modelnya mungkin belum sempat ibu lihatkan ya nanti adik-adik buka lamannya formulinya akan muncul seperti ini adik-adik nah formulir pendaptaran cerdas-ceramat di sini ada penjelasan dari Sapa DRB-nya nah ikut cerdas-ceramat daring yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perlindungan Budayaan bersama Duta Rumah Belajar Nasional untuk siswa-siswi di seluruh Indonesia nah di sini ada penjelasan mendapat piagam juga ini adik-adik kasih ya dapat piagam nah kemudian ada di sini lini masanya waktunya maksudnya nah kemudian di sini sudah cukup jelas di sini kalau adik-adik membuka form ini maka silakan nanti dipilih SLB ya nah di sini ada pilihan SLB PAUD SD SMP SMA dan SMK nah untuk kita kita memilihnya SLB jadi kalau yang belum mengisi form sampai hari ini kita dengarkan penjelasan mungkin ya mungkin biasa ada yang masih bingung gimana nih yang gitu ya nah nanti kita klik berikutnya muncul isian untuk tingkat SLB pesertanya individu ya nah individu nah nanti diisi nama lengkap adik-adik sesuai data yang ada di sekolah ya jadi kalau nama panggilannya misal hanya Ani mungkin nama lengkapnya lebih lengkap ya sebaiknya menggunakan nama lengkap kemudian nama telpon yang bisa dihubungi alamat email yang bisa dihubungi kemudian ada asal provinsi kota atau kabupaten kemudian nama sekolah nah nama pendamping jika ada karena kita di rumah ya kalau pesertanya kalau Bapak Ibu Guru di rumah juga nah tentu tak mungkin yang mendampingi Bapak Ibu Guru ya tapi kalau nama ada ya silakan tapi kalau di sini katakan nama pendamping jika ada nah harapannya mungkin nanti takutnya ada kendala teknis untuk adik-adik SLB nah kalau ada pendamping mungkin akan lebih baik tapi insya Allah ya kalau adik-adik yang di sini kalau sudah memang mengikuti sudah biasa sudah familiar dengan dengan hapinya ya adik-adik ya nah ini silakan nanti diisi kalau ada nama pendampingnya kemudian pilih tingkatnya nah sekarang posisi adik-adik di tingkat mana apakah SDLB kelas bawah kemudian SDLB kelas atas disini sudah ada penjelasannya SMP-nya atau SMA-LB-nya nah langsung dikirim nanti sistem setelah dikirim akan masuk ke admin ya nah apabila adik-adik sudah nah silakan nanti untuk siap-siap materinya akan diambil materi umum ya adik-adik jadi yang tingkat tengah-tengah ya tidak juga terlalu kebawah tidak juga terlalu tinggi ya insyaallah kalau adik-adik belajar akan bisa menjawab pertanyaan tersebut ya selama ini kan kita belajar nanti kita belajar ya dede ya nah kemudian ibu lanjutkan untuk yang berikutnya yang berikutnya kita perhatikan untuk tingkat SLB ya ya bu ya bu silakan halo bunda oh ya PPT-nya tidak muncul ya belum muncul bunda oh ya sebentar mungkin lupa tadi oh belum muncul ya bu ya sebentar bu mohon maaf nih ya ya sekarang sudah sudah bu sudah bu oh ya tadi formulirnya formulirnya berarti belum ya bu ya tadi ya belum muncul belum belum bunda oh ya oke lah ini ibu ulangi lagi lah ya gak apa-apa pelan-pelan nanti kalau ada yang kurang jelas akan tunjuk tangan atau adik-adik bisa tekan cek ya jadi ibu ulangi lagi ya nah ini bentuk formulirnya seperti ini tadi tidak nampak ya bentuk formulirnya seperti ini nanti kalau di silakan diisi ibu ulangi lagi nah jangan lupa untuk pilih tingkat SLB nah kalau dipilih tingkat yang lain nanti minta grup itu ya kalau tingkat yang lain itu kan bukan individu jadi satu grup ada tiga nah untuk SLB khusus ini ya khusus kita individu ya ini khusus ya pilih SLB-nya langsung berikutnya nah silakan nanti data-datanya tadi udah ibu sebutkan tadi mohon maaf PPT-nya ya lupa muncul ini ya screen-nya itu ya nama lengkap diisi nama telpon email asal provinsi kota kabupaten nama sekolah ya nama pendamping jika ada kalau di rumah pendampingnya orang tua ya bisa orang tua mendampingi dari segi teknis nanti dari segi jawab ada yang jawab ya ya jadi kalau nanti ikut ininya adik-adik yang menjawabnya jadi bapak ibu tua atau bapak ibu guru atau orang tua yang mendampingi ya dari segi teknis ya mungkin nanti kalau mau ngirim chat atau apa tapi nanti kalau misalnya menjawab soal insya Allah adik-adik bisa ya insya Allah ya ini langsung nanti di klik kirim ya nanti kalau ibu klik kirim terkirim pula nanti ini ya oke kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan nah ini untuk formulir nah baiklah sekarang kita lihat untuk di sini mekanismenya ya mekanismenya ya ini di sini ada mekanisme khusus SLB udah dijelaskan tadi cerda-cermadaring terbuka untuk peserta dari semua kehususan ya semua kehususan dan semua tingkat ya semua tingkat yang tadi SD kemudian SD tingkat bawah SD tingkat atas ya SMP dan SMA nah kemudian kehususan jadi tuna netra tuna nah ini nanti ya tuna rumu nah kemudian yang autis ya kemudian cerda-cermadaring dilakukan secara individu ya tadi udah ibu jelaskan ya ini untuk tingkat SLB baiklah untuk yang berikutnya kita lihat mungkin ada yang ingin ditanyakan boleh tapi ntar ya ini karena mau berikutnya ini ada mekanisme umum ya untuk mekanisme umum cerda-cermadaring dapat diikuti ya sama ya seluruh perserta dari semua tingkat dan jenjang mendatang melalui tautan ya tadi yang ibu jelaskan tautannya atau formnya data cerdas cermat daring peserta dan pemimbing mengikuti penjelasan teknis dan uji coba yang dilaksanakan pada hari Senin hari ini ya dan hari Selasa besok kemudian dengan memilih jenjang masing-masing nah berarti nanti pada saat kita membuka di laman belajar.camdikbud.go.id sapa.drb pilih jenjang SLB-nya ya jadi jangan masuk di SMA ya dedek ya jenjang SLB tapi insya Allah ibu yakin yang sudah mengikuti sapa.drb kemarin-kemarin itu udah hafal itu ya nah kalaupun belum ya silakan nanti bisa minta petunjuk bapak ibu gurunya nah bagi peserta yang melewati penjelasan teknis materi akan diunggah melalui nah ada di channel youtube-nya juga di rumah belajar yang dikut jadi kalau ada yang mungkin hari ini atau besok ya masih belum sempat nah melewati penjelasan teknis hari ini dan besok nah disini ada penjelasan teknisnya melalui laman yang ada ya baiklah untuk yang berikutnya nah ini ya menarik ya adik-adik ya nah piagam nasional dan beasiswa jenjang SD SMP SMA SMK nah ini untuk SLB ya paut untuk SLB paut TK SLB itu juara 1 300 nah asik ya 300 kita dapat beasiswa kemudian juara 2 200 kemudian juara 3 150 nah asik adik-adik ya nah kita harus tetap semangat adik-adik ya tetap semangat belajar ya dalam kondisi sekarang ini yang paling utama jaga kesehatan ya adik-adik ya nah kemudian disini penjelasan mekanisme pendaptaran tadi yang seperti sudah ya jadi ibu baca ulang lagi tidak apa-apa ya cerdas cermat daring untuk SLB untuk semua kehususan cerdas cermat daring disana kesalahan individu satu sekolah dapat mendaftar lebih dari satu peserta ya ayo ajak teman-teman adik-adik ya mendaptar cerdas cermat ini jadi sekolah boleh sebanyak-banyaknya jadi sebanyak-banyaknya kalau bisa semuanya kalau bisa ya yang ada lah ya yang ada alatnya kemudian sinyal internetnya oke kan biasanya seperti itu ya adik-adik ya kemudian peserta mendaftar melalui tautan yang tadi sudah ibu tunjukkan komnya peserta dan guru pendamping nah disini ada peserta dan guru pendamping atau orang tua nah mengikuti penjelasan teknis yang dilaksanakan pada hari ini ya hari ini pada pukul 9 melalui tautan yang sudah kita masuk sekarang ya di jenjang SLB nah bagi peserta yang melewati penjelasan teknis materi akan diunggah melalui nah ini sudah kita jelaskan ulang baik untuk yang berikutnya mungkin ada pertanyaan nanti silakan di kolom chat bisa juga atau bertanya langsung dengan mengklik tangan ya mengklik tangan nanti admin akan silakan mungkin ada putih apa dilanjut ya mekanisme khusus tingkat SLB disini ada yang pertama sermat daring dilaksana secara individu sama ya oleh orang tua dengan mendaftar ketautan ya ini langsung saja karena di rumah orang tua yang mendampingi CCD tingkat SLB dapat diikuti semua jenjang untuk semua khususan soal CCD SLB diambil dari soal Sapa DRB nah ini nah selama ini kita sudah melakukan Sapa DRB tingkat SLB ya nah disitu Bapak Ibu Guru dari SLB sudah menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan SLB yang sesuai dengan kurikulumnya nah materinya secara umum akan diambil di Sapa DRB jadi mudah-mudahan adik-adik bisa menontonnya yang berikutnya untuk CCD SLB dilaksanakan dalam dua tahap ya nanti ada tahap penyisihan kemudian ada tahap final nah tahap penyisihan nanti ada yang penyisihan pertama nanti kita mungkin akan melihat berapa jumlah peserta yang ikut ya nah semoga tahap penyisihan ikut kemudian kalau nilainya mungkin kan dengan jumlah pesertanya berapa yang ada tahap penyisihan keduanya mengikuti lagi nah nanti akan disaring lagi untuk tahap final ya itu akan dilaksanakan hari Sabtu tahap finalnya untuk yang berikutnya ya ini untuk masih pelaksanaan CCD SLB-nya babak penyisihan bisa dalam beberapa gelombang nah dalam arti menyesuaikan jumlah partisipan nah kita akan melihat dulu nanti berapa jumlah partisipan yang mengikuti tingkat SLB ini kalau memang jumlahnya memungkinkan dalam gelombang pertama berarti hanya sekali saja kita melaksanakannya tapi kalau memang jumlahnya pesertanya banyak nanti akan ada pengumuman lebih lanjut ya kemudian yang berikutnya babak penyisihan yang pertama itu disiapkan dalam 10 soal ya direncanakan seperti itu dengan durasi 20 menit per 20 menit ini berarti 10 soal jadi setiap soal 2 menit ya ya 2 menit 2 menit setiap soal kemudian babak penyisihan kedua juga sama 10 soal dengan durasi 20 menit juga kemudian babak final nanti akan ada 10 soal juga dengan durasi 30 menit ya jadi agak lebih panjang biarlah luasa kita memikirkan soalnya atau mencari jawabannya ya ingat-ingat materi yang sudah disampaikan kemudian soal dalam bentuk pilihan ganda ya dede ya nah aplikasi yang digunakan adalah aplikasi kuisis ya nah ini aplikasi yang akan kita gunakan nanti nah harapannya memang kalau bisa memang harus ada bukan harus lah ya ada orang tua yang mencampingi ya karena nanti dari segi teknis nah untuk menjawab insya Allah adik-adik yang menjawabnya ya nanti orang tua mendampingi dari segi teknis karena di sini kan ada aplikasi kuisisnya ya kemudian nanti mungkin cara menjawabnya gak bingung misalnya atau bagaimana tapi bukan jawabannya dari segi teknis teknisnya saja ya jawabannya ada nanti ya kemudian di sini yang tadi sudah disampaikan ya ini sudah jadi nanti ini timnya ada sahabat guru jenjang SLB juga selain duta rumah belajar dan tim pusdatin jadi ada bapak ibu guru dari tingkat SLB juga ya adik-adik yang memantau adik-adik di sini ya oke mungkin untuk sementara ya ini pendatang yang tadi sama jadi jangan lupa babak pengisinya hari Rabu dan Jumat pukul 8 jadi kalau bisa sebelum pukul 8 adik-adik sudah siap ya sudah siap untuk mengikuti cedas cermatnya kemudian babak finalnya hari Sabtu apabila yang di babak pengisihan adik-adik masuk di babak final yang paling penting mungkin nanti internetnya lah ya oke ya sinyalnya jadi kalau misalnya menggunakan wifi di rumah mungkin sudah standby kalau menggunakan paket paketnya disiapkan dalam arti takutnya pas lagi pelaksanaan habis paketnya ya nanti tak terkirim pula soalnya kan memulai kuisisnya nanti ya insya Allah ibu yakin ya adik-adik akan menyiapkan itu semua oke mungkin untuk sementara seperti itu kalau ada pertanyaan silakan adik-adik nanti ibu astuti juga akan membantu menjawab pertanyaan kalau memang ada yang belum jelas di kegiatan cedas cermat Sapa DRB untuk tingkat SLB baik bunda terima kasih ada pertanyaan ini dari Keisha apakah biasiswa itu nanti hadiahnya diuangkan atau seperti apa iya silakan bu tuti langsung menjawab atau gimana dalam bentuk uang dalam bentuk rupiah di Ananda Ananda Keisha kemudian ada pertanyaan kedua ini dari Balikpapan bunda materi materinya diambil dari Sapa DRB Sapa DRB yang sudah dilaksanakan ya untuk tingkat SLB video-video ulang ada ya bu astuti ya di rumah belajar ada ya ada di channel youtube bunda biasanya siaran ulang oh iya ada jadi nanti adik-adik bisa membuka channel youtube rumah belajar disitu dipilih ada siaran ulang ya siaran ulang rumah belajar nanti dipilih siaran ulang Sapa DRB ya nanti dipilih jenjangnya jenjangnya ada ini kalau ibu lihat itu ada jenjang ibu buka sebentar ya semoga kita lihat dulu youtube rumah belajarnya adik-adik buka saja youtube rumah belajar nanti dilihat disitu ada siaran ulangnya siaran ulang Vicon cari yang SLB silakan bu tuti ada lagi kira-kira halo bu tuti silakan ada lagi pertanyaan ada yang bertanya terima kasih untuk yang babak final ini nanti diikuti oleh kita lihat juga tapi kita masih tunggu sampai hari Selasa ya bunda ya bunda kira-kira sampai hari Selasa untuk pendaftaran nanti akan diinformasikan karena yang akan masuk final adalah adik-adik dengan nilai tertinggi poin tertinggi nanti kita lihat ya nanti akan diinformasikan lagi berapa orang yang akan masuk ke final kemudian disini juga ada pertanyaan lagi bunda apa nanti soalnya sesuai dengan jenjangnya atau bagaimana ya untuk soal jadi udah apa soal itu kita ambil soal tengah ini ya soal tengah itu maksudnya yang di tengah-tengah kita ambil secara umum ya jadi tidak berdasarkan perjenjang jadi bukan berarti misalnya SD jenjang bawah soalnya untuk SD jenjang bawah tidak jadi kita ambil di tengah-tengah tapi insya Allah ibu percaya ya untuk jenjang SD kelas bawah juga akan tapi tidak juga harus ngambil di SMA yang tinggi sekali tidak ya jadi kita ambil soal yang di tengah-tengahnya ya untuk soal jadi soalnya umum ya umum ya silahkan Bu Astuti ada lagi ini tadi ulang oh sudah dijawab oleh Bu Hanai oh iya silahkan Bu kalau ada lagi tidak adik-adik silahkan dibantu jawab silahkan kalau memang tidak tanyaan mungkin linknya jangan lupa adik-adik mungkin ya Bunda ya iya adik-adik bisa mendaftar kalau memang hari ini belum ya adik-adik ya tadi linknya sudah mungkin kalau dapat info dari Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru bisa mengirimkan linknya kalau yang membuka hari ini saya ibu dah yakin yang membuka hari ini sudah paham itu karena sudah linknya sudah terdata di situ ya ini Ibu coba kirimkan sudah nampak Bu ini Ibu nah disini nih Ibu coba buka untuk untuk materi nih ya tadi ada yang bertanya ya ini nanti ada ini buka saja Youtube Rumah Belajar nanti akan tampil seperti ini nanti ada pilihan Sapa DRB ulangnya nah disini ada ini ada Sapa DRB SLB siaran ulang nah di klik ini ini kalau di klik nah ini banyak ini siap terima kasih selamat pagi selamat pagi adik-adik yang mengikuti VIKON pada hari ini selamat pagi juga untuk narasumber Ibu Sri Yuli Arya Studi dari SLB 6 Jakarta selamat pagi Ibu selamat pagi Mamira diperkenalkan diperkenalkan jadi Ibu Arya aja boleh gak boleh saya kenali lagi ya kasih adik-adik-adik semua yang mengikuti VIKON pada hari ini dipanggil Ibu Arya beliau hari ini akan membawakan materi untuk SDLB nah ini contohnya adik-adik ya ini contoh salah satu Sapa DRB yang kemarin sudah disampaikan ini kebetulan Bu Astuti juga yang menyampaikan ya Bu ya nah adik-adik bisa menontonnya disini tinggal dipilih nih ini banyak nih pilihannya materi-materinya nah masih ada waktu adik-adik untuk membukanya disini ini ada materi matematik kemudian tematik kemudian ini ada SLB tematik oleh AI Ucu ya ini silahkan dibuka nanti adik-adik ya ini Ibu Arya menyontohkan saja dimana materinya kan gitu ya di Youtube rumah belajar jadi cukup diketik saja Youtube rumah belajar nanti silahkan dipilih ininya channelnya nah ini seperti ini nih tampilannya Ibu coba buka nah tampilannya seperti ini ya pilihannya oke silahkan kalau ada yang bertanya lagi nanti materinya dari sini semua ya adik-adik ya yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru tingkat SLB jadi yang buatnya Bapak Ibu Guru tingkat SLB juga adik-adik kan yang lebih yang lebih memahami kurikulumnya ya dibantu oleh Pak Pak siapa Bu yang pasti adik-adik nanti intinya belajar ya adik-adik ya kita tetap belajar jadi ini untuk semangat kita untuk tetap belajar di rumah dalam kondisi belajar di rumah ya ya silahkan Bu Asuti masih ada yang lainnya lagi Bunda lagi pertanyaan dari adik-adik di transfernya lewat apa ya 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 insyaallah kalau menang adik-adik nanti peserta kita minta kirimkan data adik-adik nah nanti pada saat pemenang oke ini pemenangnya nanti kita akan minta kirimkan namanya kirimkan alamatnya kirimkan nomor HPnya nah kemudian juga kirimkan HPnya menggunakan apa apakah indosat atau apa nah nanti dari nomor HP itu nanti mungkin kita akan bertanya nomor rekeningnya juga ya mohon maaf tadi mungkin Ibu dikatakan nomor HPnya pulsa yang Ibu ingat ya waktu siapa DRB kan pulsa tuh yang menang ya kalau ini beasiswa berarti dalam bentuk uang tunai ya Bu Asiti berarti nanti kita akan minta nomor rekeningnya ya Bu ya nomor rekeningnya untuk inginkan dananya ditransfer ya mungkin ya Bu Asiti ya ini kayaknya yang menang ini ya 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 insya Allah semangat kita tetap semangat ya silahkan Bu masih ada yang bertanya Bunda alur pelaksanaan ujian mungkin bisa diulang lagi Bunda ada yang bertanya ada yang menanyakan mungkin bisa diulang kembali di bahan tayangnya oke alur pelaksanaannya Bu ya ya Bunda ya untuk yang pertama ada tahap BPT nya dulu nih ya ibu Langi yang pertama adalah tahap penyisihan ya jadi untuk tanggal hari hari Rabu ya oh belum muncul ya ya mohon maaf ya adik-adik ya maklum nih sabar kita ya yang penting itu dulu untuk mengikuti kegiatan juga sama sebentar Bu oke ibu tampilkan padang nih sudah nampak Bu ya oke ini alurnya Bu ya nah alurnya yang pertama nanti ada babak penyisian ya adik-adik ya babak penyisian itu hari Rabu babak penyisian pertama hari Rabu adik-adik ya babak penyisian pertama hari Rabu nah ini tadi hari Rabu itu ada 10 soal ya adik-adik ya nah kemudian penyisian yang kedua itu hari Jumat ini ada babak penyisian keduanya di Jumat nah nanti apabila masuk di babak penyisian kedua maka dilanjutkan babak final babak final itu hari Sabtu nah untuk soal diingatkan soalnya dalam bentuk pilihan ganda dan aplikasi yang kita gunakan adalah kuisis untuk peserta tadi boleh individu bukan boleh memang individu kemudian didampingi oleh orang tua dari segi teknisnya dari segi menjawabnya silakan adik-adik sendiri untuk menjawab soal yang ada nanti ya silakan ini ada adik Kesa juga ya dari Balikpapan ya mantap nih yuk peserta yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan seolah bunda-bunda Ibu Astuti Ibu Ibu sendiri Ibu Kartina ya Ibu sendiri Ibu Kartina Ibu dari Kalimantan Barat ya ini ada dari Kalimantan Timur ya ada ya jadi kita belajar ini se-Indonesia se-Indonesia dibelajar di mana saja kapan saja dan dengan siapa saja oh iya Kalimantan Utara ya Kesa ya sip dari Kalimantan kalau Ibu Astuti dari Jakarta ya adik-adik jadi kita belajarnya dari semua guru yang ada di Indonesia juga di sini ada Bu Weni Bu Hana ya adik-adik ya ya silakan Bu Astuti ada lagi nak yang ya dan lalu ya Halo, Bu Astuti. Pertanyaannya tadi kurang jelas. Apakah ini perlu mendownload dulu atau tidak? Silakan Bu Astuti, dijawab. Untuk fisisnya. Langsung ketika kita share peserta. Kalau di beberapa kali Sapa DRB juga ada kuisis yang diberikan oleh para pemateri atau penyaji. Jadi sama, lebih kurang seperti itu sayang. Demikian. Atau Bunda Weni? Atau nanti mungkin langsung cari di joinmyquiz aja deh Bunda. Joinmyquiz.com. Jadi nggak perlu download, bisa langsung nanti buka di situ. Jadi, kita pakai room ini juga ya Bunda untuk meninfokan linknya. Jadi nanti langsung aja ke aplikasinya gitu. Nggak usah download, nanti langsung klik ke websitenya aja. Terjawab ya, Nanda Keisha ya. Karena kecuali suaranya nggak jelas lagi. Oke, baik. Masih ada pertanyaan dari Nanda-Nanda yang... Atau dari para guru pendamping. Jika memang tidak ada, nanti kita akan ada teknis yang sudah ada di... Kami informasikan di sini. Jadi, kami akan juga berikan linknya bagi yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Mungkin itu... Ada tambahan nggak Bunda Hana? Dari Bunda Hana ada tambahan? Tidak, Bun. Sudah. Baik. Bunda Weni ada tambahan? Dari Bunda... Baik. Kalau... Ya, untuk sementara belum ada nih, Bu. Ya. Oh, baik. Kalau begitu... Apakah kita akan... Atau bagaimana Bunda? Sekarang... Pak... Pak Totok. Pukul 10. Ya, udah, ya. Oke.